Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat cross section Menggunakan sebuah aplikasi Yaitu aplikasinya ini ya Namanya swdtm Oke langsung aja Saya disini ada contoh datanya Saya punya 4 cross section Dari STA 100, 150, 200, dan 250 Nah dimana urutannya Ada disini kita katakan STA Atau stationing Kemudian ada jarak Dan kemudian elevasi Jadi urutan inputnya seperti ini STA jarak pada elevasi Nah untuk centernya saya bikin 0 Kemudian ke kirinya dibikin min Ke kanannya dibikin plus Oke cukup bisa dimengerti ya Kita langsung ke langkah berikutnya Yaitu buka autokennya Nah jika autokennya sudah terbuka Kemudian kita buka aplikasi swdtm tadi Nah muncul seperti ini swdtm Nah kemudian kita ke excel lagi Nah kita copykan Yang mau kita plotkan Misalnya saya disini coba satu dulu ya STA 100 Jika sudah block aja semua seperti ini Kemudian kita copy Nah kita pergi langsung ke sini Kemudian ke exception Pilih yang draw lprofile Pilih yang cross section Nah muncul seperti ini ya Read filenya kita ganti dengan From Excel Nah disini number of rownya Saya biarkan aja dulu default seperti ini Kemudian langsung aja execute Dan kemudian pilih draw all Nah plotkan dimana kita akan mengeplotkan Klik Nah langsung muncul seperti ini ya Kita ulangi kita bikin satu lagi Ini saya hapus dulu Kemudian saya close dulu si ininya Nah kita plotkan sekarang semuanya ya Disini ada 4 contoh cross section Nah jika sudah Kita copykan Kita buka auto capnya Buka lagi aplikasi ini Nah langsung ke cross section lagi Kemudian draw lprofile Langsung ke draw x section atau cross section Nah read filenya ganti dengan Exo Nah disini number rownya Karena 4 potongan Saya bikin 4 Ininya juga saya bikin 4 Untuk row distance nya Saya biarkan default Jika teman-teman nanti Mau diatur Sesuai kebutuhan Bisa Ininya Disesuaikan Jika sudah execute Kemudian draw all Klik Nah maka muncul potongan-potongannya Seperti ini ya Teman-teman juga bisa disini Mulai Nah untuk continue Nanti melanjutkannya Tinggal diganti disini Startnya karena tadi saya Contohnya cuma 4 Jadi mulainya tadi dari pertama Oke segitu aja ya Apa tutorial kalau ini Semoga bermanfaat Bagi yang membutuhkan aplikasi SWDTM nya Silahkan cek di deskripsi Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh